Curah hujan tinggi, B.B. Batam sigap tanggulangi kerusakan Masjid Tanja Kamis 8 September 2022 Batam memasuki peruh akhir tahun 2022 Indonesia dihadapi dengan tingginya intensitas curah hujan di sejumlah titik Hal itu turut mengakibatkan kerusakan pada salah satu destinasi wisata religi kota Batam, Masjid Tanja Batam B.B. Batam selaku pengelola bangunan mengaku kerusakan plafon masjid ekonik tersebut Namun, plafon masjid terlalu jatuh karena kelebatan yang ada di plafon masjid tersebut Kata Bido Humas, promosi dan protokuler B.B. Batam Asusisi Raih pada hari Kamis 8 September 2022 Dia mengatakan Masjid Tanja Batam ditutup untuk umum dan akan dilakukan perbaikan atas kerusakan tersebut Masjid Tanja Ini masih tanggung jawab dari kontaktor Masih dalam tahap pemeliharaan Masjid Tanja Sementara itu, video yang ortakopi dapat dari Viral dari sejumlah WhatsApp Group Memperlihatkan detik-detik Masjid Tanja yang hubuh Diawali dari Sisi sebelah Kanan Lalu merembet ke tengah Sehingga Hubuhkan hampir sebagian dari pada Plafon yang ada di Pinggir isi masjid Berikut videonya Jangan lupa seperti yang hilang Tunggu Yang terang Dan Yang terang Gokong Dan Dan Hai Roboh papon-pon masjidannya Roboh nih Hai 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 Tentuh ambruk papon masjidannya Assalamualaikum Pak David Kami ngelaporin Kalau pelafon Masjid Tanjak Sekarang keadaannya Berangsur rubuh Oleh karena itu Pak Segera datang ke sini Agar melihatnya langsung Sepertinya prosesnya Hampir sekeliling Pelafon di Masjid Tanjak Akan rubuh Pak, 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 mundur pak Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah